Untuk langkah berikutnya adalah kita akan membuat penutup lantai dan juga plafon. Dikarenakan objek kita telah dipisahkan menjadi dua objek berbeda dan ditepatkan pada layer yang terpisah, maka sekarang saya akan mengklik layer 3 sehingga hanya layer 3 tersebut yang tampak. Tekan Ctrl-Up Arrow atau panah atas untuk memperluas view. Tekan 7 untuk berada pada top view. Zoom out terlebih dahulu. Saya akan menampilkan background image di sini, saya klik view background image, saya use background image. Yang muncul adalah denah lantai dasar karena kita pernah menggunakannya. Klik tanda folder di sini, kemudian saya ganti dengan denah lantai atas, lantai atas.jpg, kemudian tekan scroll wheel kita, maka akan muncul gambar denah lantai atas. Karena posisi dan juga skalanya telah berubah, kita atur sedikit di sini untuk background image. Saya coba untuk size, saya scrubbing, geser kurang lebih, saya kurang tahu, saya coba seperti ini, mungkin terlalu besar sedikit. Saya coba turunkan sedikit, kurang lebih, seperti ini. Kemudian untuk offset X juga saya akan scrub, untuk memindahkan posisi X-nya. Saya coba dengan step by step, dengan mengklik, klik, 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 panah ke sebelah kanan. Lalu untuk Y-nya juga demikian, saya coba scrub dulu. Klik drag untuk... Oke, kemudian saya akan lakukan dengan step by step. Di sini kita tidak memerlukan skala dan posisi yang tepat, pasti, atau exact. Anda dapat saja melakukannya, tetapi untuk menghemat waktu ini saya tidak perlu, karena saya hanya menjadikan background image ini sebagai referensi di mana saya akan meletakkan lantai. Jadi kita tidak perlu presisi. Langkah berikut saya akan menekan... ...tab untuk berada pada edit mode. Kemudian saya tekan A untuk non-selection. Di sini kita lihat ada ruang tidur. Maka sekarang saya akan zoom pada ruang tidur tersebut. Kemudian kita lihat di sini, saya akan memilih dengan menggunakan vertex. Jadi pastikan kita pilihannya di sini adalah vertex atau tekan Ctrl-Tab, pilih vertex. Kemudian pastikan bahwa kita di sini memilih limit selection to visible aktif. Karena kita tidak menginginkan titik yang kita pilih ini juga memilih bagian di belakang titik ini. Untuk itu pastikan limit visible-nya aktif. Klik kanan untuk memilih titik tersebut, shift. Klik kanan titik sudut ini. Klik kanan sudut ini. Klik kanan sudut ini sambil menekan shift. Maaf, salah. Pada titik ini. Sehingga keempat titik pada sudut tersebut terpilih. Kemudian tekan F. Maka sekarang kita sudah mempunyai lantai untuk ruang tersebut. Demikian pula untuk ruang kamar mandi ini. Klik kanan, shift, klik kanan, shift, klik kanan, shift, klik kanan, F. Lalu kita berpindah ke ruang tidur. Di sini mungkin ada sedikit unik. Jika kita mengisi face pada titik-titik, maka kita hanya bisa melakukan pada empat buah titik. Sementara ruang ini adalah berbentuk L sehingga titik-titiknya lebih dari empat. Oleh karena itu kita akan membagi dua ruangan tersebut. Di sini saya akan membuat sebuah titik baru. Untuk itu saya akan menggunakan ctrl R. Tetapi untuk menggunakan ctrl R atau looping. Di sini saya akan menonaktifkan limit selection to visible. Karena saya ingin memotong, menembus terus sampai ke bawah. Untuk itu saya tekan ctrl R sampai muncul tanda seperti garis yang berwarna ungu. Seperti ini. Klik kiri untuk konfirmasi. Kita bisa menggerakkan. Klik kiri untuk konfirmasi. Kemudian saya akan tekan G untuk grab. Dan saya akan menekan Y untuk berada pada constraint sumbu Y. Tekan ctrl. Klik titik ini. Sehingga kita sekarang mempunyai garis yang sejajar atau snap. Snap tersebut hanya bisa terjadi jika tanda snap option di sini adalah aktif. Lebih lanjut, saya akan mengklik kanan titik ini. Kemudian shift. Klik kanan sudut ini. Klik kanan sudut ini. Dan klik kanan sudut ini. Oke, mungkin di sini saya terlalu terburu-buru sehingga saya melupakan satu hal. Ketika kita memilih vertex untuk lantai atas, maka kita harus mengaktifkan limit selection to visible. Sekarang saya coba tekan A untuk non-selection. Saya pastikan bahwa memilih limit selection to visible. Ini untuk memastikan bahwa hanya titik yang terlihat yang terpilih. Sementara titik di belakangnya tidak terpilih. Shift, klik kanan, 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 F. shift klik kanan shift klik kanan shift klik kanan dan shift klik kanan kemudian kita beralih pada ruang keluarga pada ruang keluarga pun disini kita lihat bahwa saya akan membuat lantainya tepat sampai di ujung dari tangga tersebut sementara disini saya tidak mempunyai titik sehingga saya akan membuat looping disini maka sekarang saya menonaktifkan limit selection feasible nya kemudian saya tekan ctrl R disini sampai muncul garis berwarna ungu, klik kiri untuk konfirmasi, geser sedikit klik kiri untuk konfirmasi, saya tekan G untuk grab, kemudian saya bisa memindahkan, saya tekan Y untuk constraint sumbu Y, tekan ctrl dan klik titik ini sehingga saya mempunyai garis yang sejajar lebih lanjut adalah saya mengaktifkan kembali disini limit selection to feasible nya kemudian saya tekan A untuk non selection saya klik kanan titik ini shift, klik kanan titik ini shift, klik kanan titik sudut ini dan shift, klik kanan titik sudut ini tekan F, maka sekarang kita sudah mempunyai lantai pada ruang keluarga lalu kita beralih pada ruang di sebelahnya dimana disini kita akan membuat lantai jemuran saya akan membuat lantai tersebut ke titik ini disini saya akan membiarkan kosong atau void sehingga sekarang saya membutuhkan membagi dua lantai ini maka saya membutuhkan satu titik baru atau garis baru disini saya pastikan kembali disini limit selection to feasible nya non aktif dekatkan mouse kita pada dinding ini tekan ctrl R sampai muncul tanda seperti garis ungu seperti ini klik kiri konfirmasi geser ke bawah klik kiri untuk konfirmasi G untuk grab Y untuk berada konsumen sumbu Y ctrl, klik titik ini sehingga sekarang saya mempunyai garis yang paralel atau sejajar pastikan kembali kita mengaktifkan limit selection to feasible tekan A untuk non selection saya akan memilih titik ini shift titik ini shift titik ini dan shift titik ini tekan F kemudian saya akan shift titik ini shift titik ini ke ujung shift titik ini dan shift titik ini tekan F demikian pula pada titik ini shift shift titik ini shift klik F Jika kita zoom disini Mungkin saya baru menyadari disini Bahwa saya mempunyai Garis yang tidak sejajar Untuk titik ini sampai dengan titik ini Mungkin dikarenakan ketika kita membuat Nah ini kita tidak terlalu memperhatikan Posisinya Sekarang kita dapat memperbaikinya Yaitu saya tekan A untuk non selection Kemudian saya akan memilih B dengan border selection Terlebih dahulu Saya akan menonaktifkan disini Limit selection to visible nya sehingga Semua titik yang dibawahnya ini Akan terpilih kemudian Saya akan menggunakan referensi titik ini Klik titik ini Tekan N untuk properties transform nya Kemudian saya akan pindahkan disini Perhatikan pada titik ini Saya lihat text nya disini adalah 10,995 Jadikan ini sebagai referensi Saya tekan A Untuk non selection B untuk border selection Saya pilih sekarang Titik-titik ini sehingga terpilih Pastikan nilainya sekarang adalah 10,995 Yang sama dengan titik tadi Sehingga sekarang kita mempunyai Garis yang tepat sejajar Kita bisa menutup Transfer property ini Kita coba zoom out Sekarang tampaknya Sekarang denah Lantai atas kita sudah selesai Mempunyai penutup lantai atas Tinggal kita akan melakukan Untuk bagian teras Pada tutorial berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!